Halo pemirsa kembali lagi di Senja Berkah, pasti berkah, wah seru sekali ya dari tadi kita sudah membahas berbagai pertanyaannya dari teman-teman semua, kali ini pengen dong nanya darah, boleh bu aduh main tes-tes aja nih bu gak lagi kuliah juga, gak apa-apa gak apa-apa santai aja, ya pengen tahu nih kira-kira nih ada satu kisah dari sahabat Rasulullah yang dia mensedekahkan harta yang sangat dicintainya, coba jawab apa nih kira-kira kisah dari siapa nih yang harta yang dicintainya tuh jor-joran dikeluarin, siapa ya bu, Abu Tolib kah ya atau Abu Bakar Asyidik dari sahabat, tapi taunya itu-itu doang, ayo siapa, tanya Pak Ustadz deh, Pak Ustadz siapa, Pak Ustadz benar gak jalan merah Pak Ustadz? Sebenarnya itu banyak ya, diantaranya Abu Tolhah, kemudian Usman bin Afan, Abu Bakar, itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang luar biasa dalam Sodaqoh Ada yang benar Bu Satu, Abu Bakar Asyidik Nah kalau misalnya itu Pak pengen dong diceritain yang salah satu gitu yang tadi Abu Tolhah Oleh saya akan ceritakan sedikit tentang Abu Bakar saja, yang salah ngasalan dengan Rasulullah SAW Kisah Abu Bakar Asyidik Abu Bakar Asyidik adalah sebuah khalifah yang berapa coba saya, tanya dulu ke Ibu, khalifah yang berapa coba? Pertama Pak Ustadz ya? Pertama kalau ngasanya Abu Bakar Asyidik adalah khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW meninggal Kemudian suatu ketika Umar bin Khotob, pernah Umar bin Khotob? Kenal tidak? Yang pernah jadi ini perang Kenal namanya Pak Ustadz dikisah Sejarah lupa Ada yang luar biasa antara Abu Bakar Asyidik, Umar bin Khotob, Usman bin Afan, dan Ali bin Abu Tolhah Sedikit kisah tentang Abu Bakar Asyidik Suatu ketika Umar bin Khotob datang kepada Rasulullah SAW Bilang begini dalam hatinya Saya hari ini akan mengalahkan Abu Bakar Asyidik dari segi sudakuh, dari ibadah Kemudian datang kepada Rasulullah SAW Wahai Rasul, saya kemudian sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW Umar, apa yang kau bawa hari ini untuk agamamu? Ya Rasul, saya membawa separuh harta yang saya miliki Bayangkan, kalau seandainya ibu-ibu yang disedoh ini yang sangat sangat tinggi Baratnya luar biasa Kira-kira punya uang 1 miliar Diberikan kepada Rasulullah SAW untuk jihad 500 juta, kira-kira rasanya gimana? Gimana? Gimana lah darah? Bingung ya? Karena waktu itu kalau kita punya uang kayaknya gak pikirin orang ya ibu ya? Inilah bedanya keimanan seorang sahabat yang dekat sekali dengan Rasulullah SAW Kemudian Wahai Abu Bakar Jangan kau tinggalkan Jangan kau memberikan harta setengahnya untuk di jalan Allah Tidak boleh Yang boleh adalah sepertiganya Kemudian kata Abu Bakar Saya akan membawakan setengah harta yang punya saya Untuk dikasihkan kepada Rasulullah SAW Hari ini saya mengalahkan Abu Bakar Kemudian berapa menit kemudian Abu Bakar datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ditanyalah oleh Rasulullah SAW Wahai Abu Bakar Apa yang kau bawa hari ini untuk agamamu? Wahai Rasul saya membawa seluruh hartaku Akanku persembahkan kepada Allah dan Rasulnya Kemudian apa yang ditinggalkan untuk luargamu? Aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya Luar biasa Luar biasa sekali Wah Pak tapi kaliannya ya selain Ibu sama Dara Ada juga yang pengen nanya ternyata ya Iya Dara Pak Ustadz udah banyak nih yang pengen nanya Pak Ustadz Iya silahkan mulai Ini ada pertanyaan dari Ibu Sinta Ibu Sinta di Depok nih Jauh ya Jauh sekali nih di Depok Jauh juga ya Bertanya katanya Apa sih perbedaan antara bersedekah sebagai sebuah kewajiban Dan bersedekah sebagai tindakan kemanusiaan Pak Ustadz Ada gak bedanya Pak Ustadz? Antara sedekah sebagai kewajiban dan Sedekah sebagai tindakan kemanusiaan Sebagai tindakan kemanusiaan Oke Tadi dibahas tentang sodakoh itu ada yang wajib ada yang sunah Sunah Sama halnya yang wajib adalah jakat fitrah Itu wajib harus dikluarkan Kemudian sodakoh adalah sebagai sunah Tapi ada juga yang bilang sodak itu ada dua hal Ada yang wajib juga ada yang sunah Bagaimana caranya untuk dikategorikan sebagai tindakan kemanusiaan Itu luar biasa Bagus sekali Di saat dulu Dulu Ada kisah yang sangat Apa namanya Menyentuh hati kita semuanya Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW Dan memberikan semua hartanya Tapi Rasulullah SAW Jangan kau keluarkan Hartamu tidak boleh Sepertiganya Jadi Yang boleh diberikan kepada orang lain adalah Sepertiga boleh dikeluarkan Untuk kemasrahan umat yang lain Sepertiga ya Pak Ustadz ya Boleh dikeluarkan ya Nah ternyata udah ada pertanyaan lain juga Bu Siapa darah coba Ini dari namanya Julehe Luar biasa Julehe Bagus banget namanya Dari Cililin Kenapa Katanya apa perbedaan antara bersedekah sebagai kewajiban agama dan sebagai Oh itu yang tadi Ibu masuk ke sini chatnya Ini bagaimana cara bersedekah dapat membangun rasa solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat Alhamdulillah pertanyaannya luar biasa semua ini Berat-berat ya Pak ya Jadi gimana ya Jadi terbuka Katanya begini Inna rohmatullah koribun minal musinin Tentang harta yang dikeluarkan untuk kemasrahan rakyat banyak Mudah-mudahan dikategorikan Allah SWT Karena Allah SWT sangat amatlah dekat dengan orang-orang yang al-mufsin Dan senantiasa berbuat kebaikan Mudah-mudahan dengan kita niat baik Karena Allah SWT dikategorikan al-mufsinin Itu orang-orang yang berbuat baik insya Allah Insya Allah Banyak pertanyaan tapi kayaknya udah dulu ya Bu ya Jawab-jawab pertanyaannya Nah udah dulu ya Nah sekarang karena bukan udah dulu gak boleh nanya lagi nih ya teman-teman UTV Tapi ada yang mau lewat dulu dan kita bakal balik lagi Jangan kemana-mana stay tune terus di UTV Karena kita bakal balik lagi di Senja Berkah Pasti Berkah